Inilah video amatir yang direkam oleh sejumlah warga di Kabupaten Pringsewu saat menunjukkan aksi meminta-minta yang dilakukan oleh orang tak dikenal. Bahkan warga mengaku resah dengan aksi tersebut diantaran orang yang meminta-minta ini mengenakan pakaian berwarna putih yang menutupi seluruh bagian tubuhnya. Bahkan aksinya ini juga dilakukan di saat malam hari. Setelah video tersebut beredar di jagad maya dan membuat masyarakat resah satuan dari Polres Pringsewu langsung mengamankan pelaku yang merupakan seorang wanita. Dan dari hasil pemeriksaan pelaku berinisial NH berusia 43 tahun ini mengalami depresi dan terpaksa meminta sumbangan kepada warga lantaran terlilit utang pinjaman online sebesar 39 juta rupiah. Dari hasil pemeriksaan, polisi tidak menemukan adanya unsur tindak pidana yang dilakukan NH saat meminta sumbangan. Lantaran tidak ada unsur ancaman dan pemaksaan yang dilakukannya. Setelah diamankan, NH juga membuat permohonan maaf kepada warga atas aksinya yang meresahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkenalkan saya Nur Hayati, tempat tinggal saya di Bandung-Bandung Barat. Dalam kesempatan ini saya meminta maaf kepada warga Lampung, khususnya warga Kabupaten Pinjewu, karena saya telah dianggap meresahkan warga Kabupaten Pinjewu. Maksud dan tujuan saya itu meminta bantuan dana, dikarenakan saya memiliki pinjaman online. Sekali lagi, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Demikian terima kasih. Polisi meminta warga untuk aktif melaporkan segala bentuk peristiwa yang dinilai meresahkan, dan juga mengimbau warga untuk tidak tergiur dalam pinjaman online. Terima kasih.